Intro Warga sawah besar beberapa hari lalu sempat digigirkan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja terhadap Balita yang berusia 5 tahun. Kejadian yang terjadi di kampung Anyar, sawah besar beberapa waktu lalu masih terus menarik perhatian masyarakat umum. Pasalnya kejadian tragis tersebut diduga karena pelaku sering menonton film bergenre trailer dan horror. Saat ini petugas masih melakukan penyidikan terhadap kondisi mental dari pelaku. Sementara itu kuasa hukum korban saat ditemui di TKP mengatakan jika pelaku terbukti tidak mengalami gangguan mental, akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ada jawaban dari, atau besok, atau lusa, ada jawaban dari dokter kejiwaan bahwa misalnya, siapa namanya itu? NF itu gangguan jiwa misalnya. Nah problemnya begini, kalau itu gangguan jiwa maka secara hukum lepas. Tidak bisa diproses, kabur sudah dan boleh dikatakan sudah tidak bisa. Namun sekarang yang menjadi masalah, kalau dia dikembalikan ke orang tua, apakah dia harus masuk ke sini? Itu masalahnya. Kalau dia dikembalikan di sini, maka beban pesikis, pesikologis keluarga atau tetangga akan takut. Betul ya? Nah, bahkan siapa yang akan menjamin keamanannya anak ini, CNF ini? Kalau perilakunya, kalau perilakunya si pelaku itu pendiam mungkin, enggak pernah keluar. Dulu kata, sempat saya nanya sama ponakan saya, dulu masih main tan, enggak tahu waktu SD. Masih main sama ponakan saya sih Pak, sempat main, tapi udah dia masuk, ibunya udah bercerai gini, udah enggak pernah main lagi. Sampai sekarang, tapi mereka berdua akrab ya? Mereka suka jalan. Ya, pokoknya seringlah ngobrol gini waktu SD ya, waktu si pelaku SD. Dari Jakarta, Yanti Aulia, Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.